Nah, harga untuk Fat Bob 114 ini sendiri, ini adalah 2019, harganya di kisaran 600 jutaan rupiah. Wow, menarik ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, apa kabar nih? Nah, semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu dan rejiknya lancar dan semua hal baiknya semua juga lancar. Amin, amin, ya rabbal, alamin. So, ketemu lagi dengan gue, Joe Arenji Motosport di Youtube Channel Arenji TV. Nah, kali ini teman-teman udah bisa nebak lah dengan lewat seperti ini, kita lagi ada-ada di Arenji Motosport 3 yang ada di Kemang. Dan di liputan kita kali ini, kita mau coba sharing ke teman-teman yang lagi menyaksikan. Kalau misalnya semua teman-teman berpikiran Harley Davidson, brand dari Amerika adalah sebuah brand yang hanya cocok untuk bapak-bapak, brand untuk orang tua, ternyata pikiran kalian salah. Di Arenji Motosport 3 yang ada di Kemang, kita punya banyak stok Harley Davidson yang bisa membuka pikiran kita dari pikiran yang salah kita tersebut tuh. Nah, jadi di liputan kita kali ini bakal kita kupas tuntas. So, stay tune dan check this out. Motor pertama yang coba kita bahas di sini adalah motor yang cocok untuk anak muda. Nah, anak muda di sini mungkin rangenya lebih luas lah ya, nggak anak belasan tahun, tapi mungkin sampai umur-umur 30 tahun masih oke. Ini adalah motor Harley Davidson Street 500. Jadi motor ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2014 dan mulai dipasarkan pada tahun 2015. Street 500, artinya adalah mesinnya 500 cc. Jadi ini adalah salah satu line up Harley dengan cc terkecil. Kalau teman-teman mungkin sudah familiar kalau Harley Davidson rata-rata mesinnya di atas ribu, karena itu Harley kan big bike, big bike di atas ribu cc. Ini adalah Harley dengan cc terkecil, 500 cc. Dan ini build up dari India. Tapi tunggu dulu, jangan underestimate. Walaupun build up dari India, semua standarisasi pabriknya, standarisasi bahan bakunya dan pengerjaannya, pastinya diawasi langsung dengan QC dari prinsipalnya langsung yang ada di Amerika. Jadi motor ini adalah motor 500 cc, entry level, kisaran harganya kurang lebih di kisaran 190 jutaan sampai 200 jutaan tergantung kilometer, tergantung spek, tergantung aksesoris yang ada di motornya. Walaupun Street 500 adalah varian termurah dari sebuah Harley Davidson, tapi dari prinsipalnya sendiri Harley Davidson menekankan bahwa motor ini mendukung 3 aspek. Yang pertama adalah urban. Nah, kalau kita lihat dari segi fungsional, mesin dari Street 500 didukung dengan radiator berpendingin cairan. Artinya apa? Kalau Harley biasanya identik dengan sebuah motor besar, motor panas, nah untuk Street 500 ini pengecualian. Jadi urban motor ini bisa kalian pakai untuk daily commute, bisa kalian pakai harian untuk kena macet, untuk kena jalanan yang contohnya macet-macet ibu kota. Jadi dari segi penggunaan anak muda yang biasa pakai moge harian, ini sangat cocok. Yang kedua, dari segi autentik. Walaupun 500 cc, mesinnya tetap fit twin. Dari segi performa dan dari segi tenaga juga diklaim oleh Harley Davidson, ini tidak kalah dengan kakak-kakaknya yang memiliki cc lebih besar. Nah, dan poin yang ketiga adalah sole. Apa maksudnya sole? Kelebihan dari sebuah Harley Davidson dibandingkan brand lain adalah motor ini mudah untuk di-customize ataupun di-modifikasi sesuai dengan keinginan dari yang punya motor. Jadi, walaupun sama-sama Street 500, mungkin tampilannya bisa beda-beda. Dan ini adalah sebuah kelebihan Harley Davidson dibandingkan dengan pabrikan-pabrikan lain. Kalau teman-teman lihat, motor sport mungkin yang dimodif apa sih? Nggak mungkin dimodif ekstrim. Paling ganti pelek, ganti kaliper, ganti kenapot. Tapi kalau untuk Harley tidak. Kalian bisa banyak eksplor motor ini sehingga motor ini bisa jadi kita banget istilahnya seperti itu. Nah, basicnya Street 500 sebenarnya diluncurkan bersama dengan kakaknya yang sama-sama berasal dari India yaitu Street 750. Namun, Animo Street 750 tidak terlalu bagus. Karena apa? Karena harganya sudah sedikit mendekati kelas Harley yang ada di atasnya yaitu kelas sportster. Jadi, gimana teman-teman? Ini adalah Street 500 yang boleh dibilang cocok untuk anak muda dan entry level buat teman-teman yang sedang ingin memiliki sebuah motor Harley Davidson. Menarik kan? Nanti dulu kita coba lihat motor selanjutnya. Stay tuned. Nah, kelas selanjutnya yang ingin kita bahas adalah, ayo kelas apa coba? Kalau teman-teman lihat, apakah teman-teman bisa membedakan apa beda motor yang sedang gue dudukin sama motor yang ada di sebelah gue? Tiga unit. Nah, persamaannya adalah satu sama-sama di kelas sportster. Teman-teman semua mungkin sebagian besar berpikir kalau entry level dari sebuah Harley Davidson adalah kelas sportster. Yes, bener. Itu dulu. Tapi sekarang kita sudah punya Street 500 yang barusan kita bahas. Nah, kelas selanjutnya yang boleh dibilang sudah masuk ke kategori The Real. The Real Harley adalah kelas sportster. Nah, sportster itu sendiri, kalau boleh sedikit bercerita, itu sebenarnya terdiri dari tujuh varian. Luar biasa banyak. Sampai akhirnya di tahun 2020 disimplify hanya menjadi empat varian. Yaitu sportster 883 Iron yang sedang gue dudukin. Sportster 48. Sportster Iron 1200. Dan yang terakhir adalah sportster Roadster. Dan yang paling favorit boleh dibilang adalah yang Iron 883 dan Tito 48. Nah, kalau kita lihat, ini adalah sportster 883 Iron, kapasitas tangki 12,5 liter, 883 cc, fitwin, DOHC, maksimum speednya kurang lebih di 170 km per jam. Wah, kok nggak sekenceng motorsport ya? Basicnya Harley memang bukan untuk kita pakai di sirkuit dan kita tidak pakai untuk kebut-kebutan. Tapi hal yang menarik adalah, dimulai dari tahun 2018, kelas sportster dan juga kelas softtail mulai dialihkan produksinya dari USA ataupun dari Amerika ke Thailand. Kenapa coba alasannya? Nah, kalau kita lihat, mulai dari kelas street 500 yang tadi kita bahas, itu produksinya sudah dimulai dari India. Tapi di 2018 kemudian kakak-kakaknya nih, kelas-kelas sportster dan softtail mulai dipindahkan ke Thailand. Yang pasti alasannya adalah, supaya harganya lebih murah, karena apa? Karena import duty-nya pasti lebih murah. Thailand Indonesia, import duty hanya 0%, yang artinya harga motor ini bisa turun sampai 30%. Iron 883 2019, motor yang bisa dikonsider buat teman-teman semua yang berasa masih muda, pengen pakai Harley, pengen pressnya dapat, tapi style anak mudanya juga nggak hilang. Jadi motor ini bisa dipertimbangkan. Harganya berapa? Harga motor ini, karena ini 2019, di kisaran 430 jutaan. Kalau kita ngomong 883 Iron di tahun 2012 atau 2013, kurang lebih harganya hanya di 320 jutaan. Menarik kan? Selanjutnya kita coba pindah ke sebelah kirinya ke kakaknya, yaitu Harley Davidson 48. The real Harley Davidson. Nah, selanjutnya kelas spotster yang boleh dibilang ini adalah The real Harley Davidson motorcycle, yaitu 48. Kenapa dibilang ini adalah The real Harley Davidson motorcycle? Karena CC-nya, Harley biasa di atas 1000. Nah, ini sudah 1200 cc. Gue bener-bener yakin, sebagian teman-teman yang menonton, apalagi yang masih muda-muda nih, ngeliat motor ini simple, tanky kecil, motor kecil. Simple gitu loh istilahnya. Nah, walaupun kita riding pakai kaos, pakai celana jeans, pakai sepatu cat salah kadarnya, hampir semua orang menyimpulkan kalau motor ini adalah motor keren. Ya, ini adalah Harley Davidson 48. Bahkan tadi waktu kita dalam proses setting layout, tadi Hazel, yang badannya kecil pakai motor ini, ih, motornya keren banget, motornya nyaman banget. Jadi, motor ini adalah salah satu motor yang bisa dikonsider buat anak-anak muda, yang nggak mau pakai sport, tapi mau coba pakai Harley. So, 48 adalah jawaban yang sangat oke. Ini 2013, masih produksi dari S. Harganya berapa sih kisarannya? Nah, harga kisaran untuk motor ini kurang lebih dikisaran 390 jutaan. Kalau kita bandingin sama yang tadi Iron 883 2013, kurang lebih dikisar 330 jutaan. Rangenya kurang lebih selisih di 60 jutaan rupiah. Gimana? Menarik nggak teman-teman? Teman-teman pasti ada yang nanya, itu tangkinya kecil banget kapasitas berapa liter? Nah, salah satu kelemahan, sebenarnya bukan kelemahan juga ya, salah satu hal yang menjadi consideration ataupun pertimbangan adalah kapasitas tangki. So, kapasitas tangki dari sebuah 48 adalah 7,9 liter. Jadi, kayaknya kalau kita pakai untuk touring, apalagi touringnya sama anak-anak motor adventure ya, pastinya bakal sering-sering isi bensin. Cuman, basicnya 48 di-develop untuk city use ataupun urban use. Jadi, mungkin kita pakai jarak-jarak 50 sampai 100 kilo harusnya masih aman. Karena apa bensin di Jakarta kan, atau di tempat-tempat kota-kota gede yang teman-teman berada, pastinya juga cukup banyak. So, 48 bisa di-consider. Dan selanjutnya, motor yang nggak boleh kelewatan. Ini adalah, menurut gue, dan menurut Aranjitim adalah top trimnya dari sebuah motor Harley yang cocok untuk anak muda. Motor apa itu? Makanya, stay tune. Lanjut, kita. Nah, dan motor terakhir yang pengen coba. Gue kasih tau ke teman-teman semua, bahwa ini motor, walaupun Harley tapi anak muda banget, yaitu Fat Bob 2019 114. Nah, kalau misalnya teman-teman semua ngeh, kalau Harley itu adalah sebuah motor klasik, lampunya bulat, stangnya tinggi. Fat Bob 114 menghapus paradigma itu semua. Dimulai dari, simple, dari tampak paling depan aja kita lihat, ini motor keren banget, futuristik banget. Lampunya, sudah tidak menggunakan lagi model-model lampu, ciri khas Harley yang klasik, lampu bulat. So, lampunya sudah agak sedikit oval, memanjang, yang pasti dari segi penerangan juga pastinya lebih optimal, karena bisa lebih lebar. Sudah proyektor dan LED pastinya. Stangnya, fat bar, yang pasti cocok banget buat anak muda. Dan basicnya, Fat Bob 114 ini adalah masuk ke kategori kelas soft tail. Soft tail artinya apa? Motor yang memang didesain untuk berkendara, yang relax dan juga nyaman. Jadi kalau kita lihat riding position-nya, oke, lagi-lagi tinggi gue 172 cm, berarti posisi riding-nya seperti ini. Ini nyaman banget, ini enak banget, dan yang pasti ini keren banget. Dan hal yang gak boleh kelewatan adalah, motor ini sudah dilengkapi dengan suspensi upside down, di mana upside down biasanya digunakan untuk motor-motor, yes, motor-motor sport. Apa artinya? Berarti motor ini memang, tidak lagi hanya digunakan untuk, dipakai di jalan pelan, ataupun seperti Harley-Harley lain pada umumnya. Jadi, motor ini pastinya sangat bertenaga. So, nah, Fat Bob ini dilengkapi dengan mesin generasi terbaru, Milwaukee 8, 1868 cc, DOHC, Fit Twin pastinya, menghasilkan torsi yang sangat besar, 155 Nm, per 3000 RPM. Kebayang gak? Kalian baru buka gas sedikit, baru 3000, Toto ini motor sudah mencapai torsi maksimal. Jadi, jangan pernah kalian buka gas tiba-tiba sambil ngerokok. Kalian bisa mental. Nah, torsinya besar, itulah sebabnya motor ini, boleh dibilang, bukan Harley ala bapak-bapak yang jalannya lambat, tapi memang ini motor Harley yang boleh dibilang, tenaganya besar, mesinnya adalah mesin generasi terbaru, dan tenaganya besar. Pengeremannya juga disupport oleh cakram dual disc, rata-rata Harley hanya satu, ini dual disc kiri dan kanan. Dan hal yang menarik adalah, motor ini tadi seperti gue jelaskan, masuk ke dalam kategori soft tail, di mana soft tail, di atas tahun 2018, atau 2019, diproduksi dari, yes, dari Thailand. Bahkan, untuk sekelas soft tail, Fat Bob 114 ini, tetap diproduksi oleh Thailand. Tapi kalau kalian build in quality-nya, kalian lihat design-nya, ini semuanya oke, perfect banget. Jadi, harusnya, nggak usah diragukan lagi, walaupun motor ini diproduksi dari Thailand. Nah, harga untuk, Fat Bob 114 ini sendiri, ini adalah 2019, harganya, di kisaran 600 jutaan rupiah. Wow, menarik ya? Jadi, buat teman-teman yang sudah pakai H2, sudah pakai R1M, yang sudah pakai CBR 1000 SP, ya, bisa mempertimbangkan untuk pakai Fat Bob, satu-satu tempat yang super keren ini. Kurang lebih itu, teman-teman, 4 motor yang coba kita review, di arenyi Motorsport. 3 yang ada di Kemang. Jadi, teman-teman gimana nih? Harusnya sudah mulai berubah dong? Ternyata anak muda cocok loh pakai Street 500. Ternyata anak muda cocok loh pakai R883. Ternyata anak muda yang punya uang berlebih, tabungannya banyak, cocok loh pakai Fortiet. Dan ternyata anak muda yang Sultan, cocok loh pakai Fat Bob 114 ini. Dan jauh dari image sebagai orang tua. Nah, kurang lebih itu, ulasan kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang menyaksikan. Buat teman-teman yang mau lihat unitnya, silakan mampir ke arenyi Motorsport 3 yang ada di Kemang. Dan buat teman-teman yang punya saran, silakan tulis di bawah saran dan kritik yang membangun. Moga-moga bisa membantu kita untuk mendevelop ataupun memperbaiki kinerja dari arenyi TV di masa yang akan datang. Thank you Aldi, thank you Hazel, thank you Mas Yandri yang sudah bantu geser-geser motornya. So, kurang lebih itu saja. Ketemu lagi dengan gue, Joe Arenyi Motorsport di YouTube channel. Kesayangan kita pastinya, arenyi TV. Sehat selalu. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax